Heho Pop Gengs! Waduh, petarung yang terlalu semangat atau ringgernya yang terlalu maju tuh? Kejadian seperti tadi gak jarang ya jadi tontonan kocak di pertandingan. Kejadian yang memperlihatkan hubungan yang berbeda antara ringgernya dan petarung. Gak hanya saling senggol, saling lirik, saling menggoda dan saling menolak. Bahkan ada kalanya nih ringgernya menjadi spotlight karena tingkahnya bikin petarung kelabakan. Oh my God! Wow! Nah, jangan salvok, jangan baper, apalagi mubank. Karena aku akan menampilkan kompilasi kejadian kocak antara petarung di video kali ini. Salah satu tugas ringgernya atau gadis ringgernya adalah membawa papan berisi nomor putaran pertandingan selanjutnya. Mereka akan keliling ring, memperlihatkan papan tersebut agar penonton tahu. Tapi yang ini mungkin tidak memperhatikan atau malah ingin menarik perhatian. Ringgernya yang satu ini tanpa peduli dengan petarung yang jatuh ko tepat di depannya. Masih aja terus putar keliling ring membawa papan round 2. Dan gak lama kemudian bermunculan meme-meme, di mana semua pertandingan berakhir ko selalu disisipkan foto ringgernya yang satu ini. Kalau yang ini sih ringgernya salah pamer piala, kebalik tuh, tapi gak nyadar. Hmm, wajah polosnya itu loh. Habis ini pasti malu lihat videonya sendiri. Di pertandingan yang berbeda, yang keliru adalah pemainnya, tapi kocak. Biasanya ya, para pemain akan berada di mimbar perkenalan untuk foto bersama, seperti dua petarung ini. Tapi, babang petarung berkumis sepertinya kurang fokus. Terhalang sesuatu yang lebih besar di sampingnya. Seharusnya sih berhadapan dengan lawan. Eh, malah ke arah ringgernya. Saat sadar ya salah orang, mereka cuma bisa tertawa lepas. Mungkin ya tau ya di mana sumber energi yang kuat. Tau aja sih bang. Tapi masih mending, kocak tapi tetap menghibur penonton dan yang ada di pertandingan. Tingkah ringgernya yang satu ini sih malah bikin puyeng. Bukan hanya pemain ya, tapi wasit dan orang-orang di sekitarnya. Gerakannya linglung seperti teler, membawa papan berkeliling dumba. Habis ngapain sih? Memainkan tubuhnya di tali ring dan tanpa disadari, beberapa hiler rambutnya terjatuh di lantai. Orang-orang pun mulai mendatanginya dan mengantisipasi tindakan yang tidak diinginkan. Dan menyuruhnya untuk turun dari ring. Meskipun ia masih gak terkontrol ya. Hmm, ada pengaruh orang tua nih kayaknya. Ringer sepertinya memang sanggup membuat fokus pemain Abu Radul. Tapi disitulah kadang pemain mendapatkan semangat. Jika selama ini ringgernya hanya pemanis pertandingan, berada di ujung dengan senyum profesionalnya, ada juga loh pemain yang memberikan perhatian khusus kepada mereka. Pemain bertato tribal ini terlihat masuk ke arena sambil menggigit mawar merah. Bukan sekedar untuk kepentingan berfoto ya. Ternyata itu diberikan ke salah satu ringger. Dengan gaya cool, mawar merah diserahkan lalu berlalu gitu aja. Meninggalkan ringger yang kayaknya udah mulai baper tuh. Tapi itu cuma setangkai. Pemain yang satu ini melakukan manuver yang lebih heboh lagi. Setelah berjabat tangan dengan lawannya, tas pun lalu dibuka dan... sebukat bunga ia berikan kepada salah satu ringger. Bikin tersipu malu ya. Ringger pun membalasnya dengan tepukan manja. Wah, kayaknya bakal berlanjut kerokan nih di belakang. Nah, kalau yang ini sih bisa dipastikan bakal berlanjut nih. Karena setelah berpose bersama, pemain ini memberikan ciuman mesra kepada salah satu ringger. Senyumannya pun merekah. Double kill dah. Udah menang pertandingan dapat ciuman pula. Tapi, gak untuk ditiru ya bocil-bocil. Ingat umur. Tapi, ada juga nih ringger yang mengalami penolakan yang pahit. Setelah pemain dinyatakan menang pertandingan, seperti biasa, sesi berfoto bersama pun dilakukan. Bukannya diajak, ringger ini malah didorong. Disuruh bergeser karena menghalangi. Duh... Gadis ringnya sih cuma bisa tertawa dan mengulangi gerakan pemain tadi. Dan sudah sempat merasa keki, eh ternyata diajak juga foto bersama. Itu sih belum seberapa. Ada malah ringger yang beneran dihantam. Duh... Kejadiannya itu berlangsung di pertandingan MMA. Antara Andrew Whitney dan Farkat Sharipov. Dimenangkan oleh Farkat, Andrew sepertinya tidak menerima keputusan. Hingga akhir pertandingan, Ia melayangkan tinju ke segala arah. Duh ngamuk ya. Tapi sayang banget malah mengendai ringger yang ada di belakang. Aduh, aduh. Udah masuk angin karena kain gak cukup. Malah kena tinju lagi. Hah, kalau aku tuh ya udah kusenggol balik deh. Mungkin juga nih bagi beberapa ringger yang jomloh, malah beruntung bisa cuci mata di tengah-tengah pertandingan. Bisa dilihat dari tatapan beberapa ringger kita kali ini nih. Gadis ini ya, dari awal hingga akhir saat si petarung membuka pakaiannya satu-satu, matanya gak pernah lepas menatap. Seperti ikut melucuti dengan pandangan. Gak hanya ke satu pemain, pandangan yang sama masih terlihat di pemain-pemain yang lain. Eh, jangan salah paham. Mungkin aja lagi banyak pikiran ya. Positif thinking aja. Atau ingin membantu memeriksa ukuran. Seberapa besar sih? Ototnya maksudnya. Dan yang pernah viral nih adalah senggolan Adi Parianto. Petarung MMA ini menang melawan Apep Tatang di tahun 2017. Di akhir pertandingan, saat sesi wawancara, sikunya tanpa sengaja menyenggol bagian tubuh ringger di belakang. Ups! Siva Aprilia, gadis ring yang viral itu hanya bisa terkejut, dan menutupi tubuhnya untuk menghalau. Nasib baik di alami Siva setelah itu, dia pun terkenal dan beberapa kali tampil di acara TV. Tidak sekali itu aja. Di pertandingan yang berbeda, di luar ring, Ryan Garcia terlibat adu mulut dan digorong lawannya. Sampai mundur dan akhirnya, menyenggol salah seorang ringger yang ada di belakang. Terpelanting! Ringger tersebut pun terdorong jauh. Tapi profesional banget loh. Dia cepat bangkit dan masih bisa tersenyum lebar. Uh, salut to the moon and back to the ring. Viral juga nih, Bob Gengs, di sebuah pertandingan Thailand, seorang ringger terlibat percakapan mesra dengan petarung saat pertandingan selesai. Dan, ketika semua hendak turun dari ring, petarung ini sepertinya dengan sengaja menyentuh leher gadis tersebut. Sampai terlihat sedang mengecuk. Waduh, mending minta nomor, Bung. Terima kasih. selamat menikmati